hai hai oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi di perkuliahan Hai sistem informasi dan pemodalan bencana geologi kali ini kita di pekan ke-14 ya 14 ya ini mohon maaf sebelumnya kemarin kita tidak bisa langsung ketemu di Hai di waktu yang seharusnya tapi saya ganti dengan perkuliahan asingkronis semoga harapannya tidak mengganggu ya tidak mengganggu dari materi pada hari ini ya jadi sesuai yang kemarin saya ini ya saya informasikan bahwa pada hari ini kita akan langsung praktik dalam hal ini saya akan menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi Argus Pro dan aplikasi QGIS namun kenapa harus pakai QGIS sebenarnya di Argus Pro ada yang namanya network analysis cuman kem tadi sudah saya coba beberapa kali dan kayaknya fiturnya juga agak kurang bisa dipakai jadi untuk network analysisnya akan saya gunakan menggunakan QGIS yang ini dipakai untuk membuat jalur evakuasi sedangkan untuk tutorial sebenarnya ada di modul yang sudah saya kirim ke emas dua untuk yang di emas dua itu saya bikin modulnya itu menggunakan art map cuman pada hari ini saya akan tutorialkan penggunaan untuk pemetaan kawasan rentan tsunami menggunakan Argus Pro nah saya sudah lama pakai art map saya sudah sekarang pakainya di Argus Pro disini Oke kita mulai saja eh jadi langkah pertama itu adalah ini saya coba kesel dulu ya Oke pertama ya klik kesel dulu disini pilih saja di map pertama kemudian kita pilih lokasi hari ini saya mau coba taruh di sini kemudian di desktop saya sudah menyiapkan di materi 14 saya buat saja disini adalah pemetaan pemetaan pelawan tsunami ya Nah untuk penamaan bebas saja untuk datanya juga sudah saya unggah semua di emas tinggal kalian pilih saja kita pilih oke Hai 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 Oh apa Hai adi materi 14 lokasinya ya lokasi map hai 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 saya simpan disini namanya tadi adalah ada pemetaan hai 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 sete hai 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 oke nanti muncul pertama kali biasanya akan ada peta tapi itu bisa dikitikan saja jadi pada dikosongkan saja ya loading ya oke ini petanya sudah ada ya boleh dimatikan boleh enggak bebas saja kemudian klik di bagian kiri katalog kalau seandainya belum muncul di katalog bisa nanti pilih di map sebenarnya terus input dan macam-macam bisa nah disini pilih di folder kan tadi sudah kemudian kita tadi linkan yang di bagian ini kita add refresh refresh kita add folder connection saja biar gampang disitu di materi 14 oke refresh refresh di loading nah ini baru masuk nah di materi ke-14 kita bisa cek sudah masuk kita pilih yang pertama itu adalah data dem masukkan alhamdulillah sementara sebentar-sementara ini seharusnya ada data-danya nah baru ya baru loading ini kita tanggal drag and drop saja tunggu sebentar lagi loading ya karena ini sambil direkam ya jadi agak lama oke muncul oke ini bisa teman-teman matikan untuk yang world popographic map dan world hillside nya kemudian apa yang bisa kita lakukan yang ini kita pilih ke geoprocessing kalau belum ada disini ini nanti pilih ke analisis analisis pilih toolbox insert ya toolbox nya toolbox nya apa gitu nanti sampai muncul atau di analisis juga bisa klik tools oke ya yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau klasifikasi dari data dem untuk ketinggian nah ini bisa kita cari direklasifai mungkin teman-teman juga sudah familiar ya kita pilih saja bebas yang mau 3d analis atau spasial analis sama saja kemudian kita masukkan untuk direklasifai bentar masih loading input raster nya adalah tadi ya data dem kemudian yang kita pilih untuk value nya kita klik di klasifai nya nah disini unik ya unik ini bisa kita pilih sebenarnya untuk method nya bisa yang natural brick atau yang manual brick juga bisa misalnya manual brick ya ini klasifikasi nya kan gak bisa kita tentukan tapi bisa juga kita pakai yang natural brick kita buat 5 kelas kelasnya itu disini kita bisa lihat juga ya histogram nya so statistik bisa jadi awalnya itu ini kan dari minus 473 ya berarti kita set disini sampai 10 disini ya ini 10 10 ini till lift nya 25 kemudian 50 kemudian 50 kemudian 50 terus 100 100 nah ini sampai yang terakhir oke ya kita dapatkan angkanya klik ok kalau melihat histogramnya ini datanya kita klik ok ini ya datanya jadi seperti ini untuk klasifikasinya kemudian kita pilih lokasi penyimpanan misalnya kita mau buat jadi ketinggian di kelas ya kemudian request misalnya kita pilih disini kemudian kita run disitu akan muncul kalau nanti sudah berhasil dia akan muncul di ordernya oke ya jadi sudah muncul angkanya seperti ini kemudian yang berikutnya adalah kita akan menambahkan data field yang ada karena kan fieldnya masih dalam tanda kutip dia keterangannya belum ada ya kalau teman-teman lihat disini mungkin agak sedikit berbeda di apa artis pro kalau teman-teman buka attribute table biasanya kan ada edit-edit macam-macam dia akan muncul disini oke cara nambahin ini kan nambahin kolom sebenarnya udah tinggal pilih aja disini add karena ini kita mau bagi menjadi beberapa kelas yang tadi ya ini kita tulisnya ketinggian kemudian pilih text disini oke kemudian kalau udah sesuai kita klik save jangan lupa oke kemudian yang berikutnya kita balik lagi kita tutup nanti dia muncul ketinggian kita buat ketinggian yang tadi ya ketinggiannya berapa tadi ya yang ini kan adalah yang kurang dari 10 meter ya kurang dari 10 M oke terus ini apa namanya antara 10 sampai 25 M oke ini tadi berapa 25 sampai 50 M kemudian yang berikutnya 50 sampai 100 nah ini kita bisa x 100 M lebih besar dari 100 M oke pastikan di bagian editing ini jangan lupa kita save terlebih dahulu oke save all edit yes oke biar nanti kita bisa gini kan nah untuk menampilkan dia kelasnya sesuai dengan tadi ya ketinggian kita bisa pilih di simbologi kemudian kemudian pilih yang eh sudah ketinggian ini bisa pilih kemudian Oh ya, wow Oke Nah, sudah kan Sudah muncul Ketinggiannya Nah, sekarang kita buat Agar Data dem yang tadi ya Sebelumnya Data dem Kita coba Apa Tampilkan yang tadi ya Nah, itu kan masih dalam bentuk Raster ya Nah, kita coba bikin dia jadi Polygon, caranya gimana? Caranya adalah Dia kita buat dengan Raster to Polygon Ini ya Oke Kemudian input rasternya yang tadi ya Yang ketinggian recloss Terus fieldnya adalah Value Nah, kita ganti Nanti jadi Namanya Ketinggian Ini kita ganti Namanya jadi Ketinggian Pengandaran Karena ini di daerah pengandaran Ketinggian pengandaran Value-nya adalah value Disimply Polygon saja Langsung kita Run Oh, maaf Ketinggian recloss Ini yang Ini yang diganti Ketinggian Pengandaran Oke, kita Klik run Nanti dia akan muncul Di sini Oke ya Kemudian tadi ya Untuk melihat Terkait tentang Apa namanya Simbologi Ataupun Atributable Nah, teman-teman juga bisa lihat Untuk prosesnya Untuk prosesnya Jadi, jadi ketinggian Jadi, jadi ketinggian Biar nanti gampang Untuk kita prosesnya Terang Ya, kemudian kita Lihat Atributable-nya Ini sudah ada Ketinggian Sesuai dengan Range yang Tidak Oke, kemudian Yang berikutnya Kita coba Simbologi Terus pilih yang Alagenic Pilih Yang Tinggian Oke ya Jadi, sesuaikan saja Yang ini bisa dihapus Ini kita Coba Taruh Misalnya dipindah-pindah Ini ya Sesuai dengan Urutan Untuk perubahan Warna Bisa Pakai yang ini Kalau mau Trend-trend warnanya Gitu kan Bistinya kita cari Yang 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 masih Keren Misalnya kita boleh Pakai Ini kita ganti saja Jadi, misalnya Yang Ketinggiannya rendah Gitu kan Kita pakai warna Hijau Terus Yang ini Klik kanan Terus Misalnya Ini kuning Ini Orang Terus Yang ini Jadi Eroh Buda Gitu kan Terus yang ini Baru jadi Buda Buat Buat Dia jadi Kelasnya Kemudian Ini juga Nanti ada Yang tambah Tapi itu dulu Itu untuk data yang pertama Yang ketinggian Oke Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja Ditanyakan di kolom komentar Ini bisa kita hapus saja Untuk yang tidak dipakai Ini juga sama Di hapus saja Kemudian yang berikutnya adalah data Ini Sungai Nah, jadikan Misalnya tsunami gitu kan Tsunami itu juga akan berkorelasi dengan Adanya aliran dari laut gitu kan Yang masuk ke sungai Yang itu memperparah Zona inundasi di lokasi tersebut Maka kita akan coba masukkan Untuk data sungai Yang di download Sudah saya kirim sebenarnya Di mas dua Tapi kalau mau download Sebenarnya bisa Via PTRBI ya Di Tanah air Oke Caranya Kalau untuk sungai Kita akan masukkan Ke sini Oke Data sungainya sudah ada Ini kita matikan saja Oke ya Ini sungainya Sebenarnya kita juga bisa Masukkan dulu Di peta batas administrasi Biar kita tahu Batasan wilayah kita Oke Nah Sekarang kita mau analisis Terkait daerah-daerah yang Seberapa dekat dengan sungai Atau kita mau menghitung jarak dengan sungai Nah caranya gimana Caranya adalah kita menggunakan buffer Buffer di sini kita akan pakai Yang multi ring Nah ini processing nya kita pilih Pilih multi ring Mute ring buffer Nah ini Multiple ring buffer Nah kita klik Kita pilih untuk input fiturnya tadi yang sungai Ya Nah input fiturnya sungai Kemudian nama ininya adalah Mungkin jarak dari sungai Garak sungai aja ya Oke kemudian kita pilih untuk distance nya Nah distance nya di sini Kita sudah Ini ya Kita ambil dari data Yang dipakai oleh BNPB Terkait untuk buffer dari sungai itu sendiri Kita punya di sini ada 100 Untuk yang terdekatnya Kemudian tambahkan di sini tinggal add mother Terus 200 Terus 300 Kemudian 500 Dan lebih dari 500 Nah ini saya set Ya dibikin jadi 5000 aja 50.000 batasnya ya Oke untuk distance unit nya Kita pakai meter Oke meter disini Ininya pilih yang distance Untuk jaraknya Ini pilih yang non overlapping saja Oke kalau sudah yakin Semuanya kita klik run Oke sambil nunggu Nanti akan muncul Buffer dari sungai Nah Ini adalah hasil yang kita miliki Nah sayangnya adalah Dia masih Ya seluruh area gitu kan Seluruh area yang Dihitung dari sungai tersebut Nah caranya gimana Untuk kita pakainya Cuman yang di daerah Pengandaran saja Ya pakai fitur yang namanya Clip disitu Clip ya Clip Disini biasa Terus pilih untuk input Fitur nya adalah yang Jarak sungai Clip fiturnya adalah Batas wilayah Terus ini tulis aja Jadi jarak sungai Pengandaran Pengandaran Oke ya Kalau sudah yakin Kita klik run Oke Ini nanti tinggal Kita hapus yang bagian ini Yang akan pakai Kita hapus aja Oke Kita punya ini Ini sungainya Ini kan sungai ya Sungai Ini jarak dari sungai Oke Kemudian apa yang Harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Adalah Kita perlu Nambahkan Di Atribute table nya Biasa kan Ini cuman ada Distance gitu kan ya Tapi gak ada Keterangannya gitu Kita tambahkan Keterangan disini Tulis Keterangannya adalah Jarak Sungai ya Jarak sungai Disitu Disitu JRK Sungai Misalnya ya Nah ini Jangan lupa Kita pilihnya Text Oke Kalau sudah Jangan lupa Di save Nanti kalau gak Di save Error Oke Kemudian kita Close Untuk yang 100 Kita akan isi Di Tulisannya adalah Keterangannya 0 sampai 100 M Kemudian Untuk yang 200 Ini adalah Berarti 100 Sampai 200 M Kemudian disini 300 Sampai 500 M Ini Maaf Ini 200 Sampai 300 200 Sampai 300 300 Yang ini adalah 300 Sampai 500 Meter Terakhir Yang paling bawah Ini adalah Lebih dari 500 Oke Seperti Biasa Kalau Sudah Mengedit Kita Klik Save Disini Agar Dia tidak Error Oke Sudah Ini klipnya Bisa Kita Ini saja Kita ke Cut block Saja Oke Sudah Tinggal Kita Pilih Di bagian Sini Untuk Di Simbologi 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 Pilih Yang Unique Value Yang Jarak Sungai Itu Bebas Teman-teman Mau pakai Warna Apa Saat Ini Bebas Saja Ini Bisa Di Hapus Saja Kalau Sampai Merasa Terganggu Oke Itu Untuk Jarak Kesunggai Sekarang Kita Juga Untuk Tsunami Yang Paling Berpengaruh Juga Jarak Dengan Pantai Garis Pantai Saya Juga Sudah Mengimport Atau Mengunduh Mengunggah Untuk data Garis Pantainya Tadi Tinggal Pakai Saja Disini Teman-teman Tinggal Klik Yang Ini Garis Pantai Di Drag N Disini Garis 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 Pantai Kita Punya Lakukan Hal Yang Sama Ini Bisa Kita Tutup Disini Kita Tutup Untuk Garis Pantai Juga Sama Kita Coba Tadi Multiring Multiring Lakukan Multiring Analisis Lagi Multiple Ring Ya Multiple Multiring Aja Multiring Buffer Tadi Oke Kemudian Untuk Input Fiturnya Kita Pilih Garis Pantai Terus Ini Mungkin Kita Pilih Jadi Jarak Garis Pantai Ya Nah Distannya Ini Yang Sedikit Beda Kita Pakai Untuk Garis Pantainya Itu Yang Terdekat Adalah 500 Meter Kemudian Tik Lagi Kita Pilih 1000 1000 Kemudian Kita Pilih 1500 Kemudian 3000 Kemudian Terakhir Adalah Yang Diluar Dari 300 300 Disini Saya Set Sip Distannya Sama Ya Tadi Diameter Kemudian Non Overlapping Kemudian Kita Klik Run Oke Nanti Dia Muncul Sebagai Buffer Bat Oke Sudah Muncul Semua Sekarang Yang Perlu Teman Teman Lakukan Adalah Kita Buka Ini Dulu Atribute Sama Kayak Tadi Kita Tambahkan Untuk Oh Sebelum Itu Kita Clip Dulu Aja Biar Lebih Rapi Clip Apa Pake Tadi Kita Clip Nah Input Tadi Adalah Jarak Garis Pantai Kemudian Fiturnya Tadi Batas Wilayah Untuk Ininya Output Jadi Jarak Garis Pantai Pangandaran Oke Kita Run Oke Sekarang Yang Jarak Garis Pantai Bisa Kita Hapus Terima Faja Ya Lebih Rapih Nah Jadi Seperti Ini Nah Sekarang Kita Pengen Lihat Di Atribut Table Kita Lihat Disitu Oke Nah Kita Pilih Add Disini Sama Tulis Aja JRK Salah JRK GRS Pantai Gitu Ya Gak Garis Pantai Juga Boleh Ini Jangan Lupa Ganti Jadi Text Oke Kemudian Jangan Lupa Di Save Sekarang Kita Buka Ke Tadi Ya Balik Kesini Nah Disini Sudah Ada Nah Berarti Disini Pilih Yang Tadi Jarak Yang 0 Sampai 500 M Kemudian Ini 500 Sampai 1000 M Yang Ini 1000 Sampai 1500 M Kemudian Ini 1500 Sampai 3000 M Yang Ini Berarti Lebih Besar Dari 3000 Nah Untuk Ininya Sebenarnya Dari Yang Sudah Dibagi Kemarin Berdasarkan Dari Zonasi Dari Yang Dibuat Oke Jangan Lupa Ketika Ini Pilih Save Pilih Save Yes Oke Sudah Sekarang Kalau Mau Lihat Ininya Tinggal Diklik Simbologi Oke Pilih Unique Pilih Yang Jarak Garis Pantai Nah Ini Juga Sama Mau Dihapus Yang Bagian Ini Dari Musa Oke Kita Sudah Punya Jarak Garis Pantai Jarak Sungai Kemudian Ketinggian Yang Belum Itu Adalah Kita Belum Punya Penggunaan Larang Sama Kemerengan Lereng Ya Kita Sudah Saya Sudah Ini Sudah Unggah Juga Datanya Tinggal Kita Buat Dia Jadi Ini Oke Oke Penggunaan Lahan Sudah Penggunaan Sudah Penggunaan Lahan Kemudian Yang berikutnya Adalah Kita Punya Lereng Kemeringan Lereng Oke Nah Yang selanjutnya Adalah Kita Mau Buat Kelas Dari Atau Bobot Ya Bobot Dari Masing Masing Kelas Scoring Kita Buat Scoring Dari Masing Masing Peta Yang Kita Sudah Punya Tadi Oke Yang Pertama Kita Buat Dulu Yang Ini Ya Ini Penggunaan Lahan Kita Cek Dulu Ya Datanya Apakah Sudah Ada Scoring Di Atremute Table Nah Ternyata Sudah Ada Nah Ini Sebagai Informasi Kalau Teman-teman Baca Di Buku Panduan Itu Ada Nilai Scoring Nya Nilai Scoring Nya Dari Yang Paling Rendah Sampai Paling Tinggi Yang Paling Rendah Itu Adalah Yang Hutan Rawah Sungai Yang Memang Secara Bentukan Lahan Dia Datar Dan Dekat Dengan Sungai Ataupun Dekat Dengan Pantai Nah Kemudian Di Skor Yang Nomor Empat Itu Skor Empat Itu Untuk Yang Kebun Vegetasi Darat Kemukiman Sawak Kemudian Untuk Skor Tiga Itu Ladang Atau Tegalan Kemudian Untuk Skor Dua Itu Danau Alang Semak Belukar Dan Satu Itu Hutan Batuan Cadas Dan Gamping Artinya Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Di Lokasi Yang Teman-teman Miliki Nah Kebetulan Di Pengandaran Itu Jenisnya Seperti Itu Jadi Untuk Yang Pemukiman Maksudnya Empat Berarti Skornya SKRPL Empat Disitu Kemudian Yang Sudah Ada Lagi Scoring Itu Adalah Di Lereng Lereng Itu Sudah Punya Scoring Juga Scoring Itu Ini Kelasnya Dari 0 Sampai 2 Itu Masuknya Kelas Lereng 5 2 Sampai 5 Itu 4 Semakin Terjal Lereng Semakin Ini Sulit Inundasi Sampai Ke lokasi Tersebut Maka Skor Lereng Jadi Paling Rendah Oke Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Ada Beberapa Yang Belum Kita Kelas Buat Kelas Salah Satunya Adalah Ketinggian Ketinggian Kita Cek Disini Belum Ada Skor Skor Gimana caranya Caranya Adalah Kita Buat Baru Namanya Adalah Tadi Skor SKR Nah Ini Kita Pilih Dia Kita Pilih Disini Dalam Bentuk Short Integer Karena Nanti Akan Dihitung Pake Kalkulator Nanti Oke Kalau Sudah Jangan Lupa Di Save Oke Kemudian Ditutup Saja Kemudian Kita Tutup Yang Filt Nya Juga Tutup Nah Sekarang Teman Teman Kan Kita Mau Bikin Kelas Ya Atau Scoring Gitu Kan Nah Disini Kita Dapatkan Kalau Di Buku Panduan Kan Skor Yang Paling Rendah Itu Yang Ketinggiannya Lebih Dari 100 Ya Caranya Gimana Caranya Adalah Kan Susah Ya Kita Buat Scoring Yang Manual Caranya Gini Simple Kita Pilih Select By Attribute Kemudian Pilih Disini Adalah Pilih New Selection Tadi Tadi Oke Kemudian Where Nya Disini Pilih Pilih Yang Ketinggian Cari Yang As Equal To Pilih Yang Pertama Dulu Misalnya Paling Rendah Misalnya Cari Yang Kurang Dari 10 Beta Apply Oke Oke Kemudian Pilih Disini Klik Yang Skor Ketinggian Pilih Yang Calculate Fill Oke Sekarang Kita Masukkan Untuk Yang Skor Ketinggian Untuk Yang Tadi Kurang Dari 10 Kurang Dari 10 Tadi Berapa Nilainya Nilainya Adalah 5 Kita Pilih Disini Ketik Kutip Tanda Terus Ini 5 Kita Oke Oke Jadi Yang Kurang Dari 10 Kita Cek Disini Itu Terisi 5 Disitu Oke Kemudian Kita Isi Selanjutnya Isi Di Bagian Ketinggian Lagi Kita Select Attribute Sekarang Pilih Yang Selanjutnya 10 Sampai 25 M Oke Kemudian Skor Ketinggian Lagi Calculate Field Nah Ini Ketik 4 Berarti Oke Nanti Yang 10 Sampai 25 Sudah Diganti 4 Semua Oke Terus Lanjutkan Lagi Sampai Yang Terakhir Nanti Ini Ketinggian Select Attribute Terus Cari Yang Ini 25 Sampai 50 Oke Kemudian Pilih Yang Skor Ketinggian Calculate Field Nah Ini Ketik 3 M Oke Disitu Oke ya Nanti Terisi Semua 3 Lanjut Lagi Select Ba 3000 Pilih Yang Berikutnya 50 Sampai 100 Ya Kayaknya Saya Kurang M Tapi Gak Apalah Paham Aja Oke Terus Isi Disini Adalah Yang Di Tinggian Calculate Calculate Ini ya Calculate Field Kemudian Pilih 2 Terakhir Nanti Pilih 1 Ya Oke Ini tadi Sudah 50 Sekarang Yang Ketinggian Pilihan 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 100 Oke Kita Isi Jadi Disini Calculate Field 1 Oke 1 Oke Sudah Kalau sudah Jangan lupa Di clear Biar gak error Oke Sudah kita punya Skor Ketinggian Dari Pangandaram Oke Kalau sudah Kita close Yang selanjutnya Kita pilih Yang jarak Dari sungai Terlebih dahulu Ini mungkin Kita Coba Saja Di E Aqui hai 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 kaya ini sudah kita pilih disini di ya sudah lah sama saja oke terus kita yang berikutnya jarak dari sungai sama kita ke atribute table kemudian kita pilih yang tadi ya tadi skr ini jangan lupa short terus jangan lupa kalau sudah tinggal isi sekarang untuk jarak dari sungai untuk yang paling tinggi itu yang ya 100 ya ini ini 5 berarti ini 5 ini berarti 4 ini berarti 3 ini berarti 2 ini berarti 1 oke jangan lupa ketika sudah di klik ini jangan lupa di save agar gak error oke sekarang kita sudah punya skor untuk jarak sungai terakhir yang belum punya skor adalah jarak dengan garis pantai untuk jarak garis pantai juga sama kita add atribute oke kemudian kita bisa pilih disini add tadi ya ini berarti skr ini berarti skr ji rk di lompis pantai Oke, ini kita pilih short Terus jangan lupa kita save Nah, sekarang Kita masukkan nilainya Nah, untuk skornya Sama ya, yang paling rendah kan 0 sampai 500 Itu 1 Ini 2 Ini 3 Ini 4 Ini 5 Ini 4 Ini 3 Ini 2 Ini 1 Oke, jangan lupa di save Yes Coba kita cek tadi yang sungai Atribute, table Sekarang kita lakukan yang namanya Proses untuk classify tadi ya Nah, gimana caranya? Kita bisa buat Oke, fiturnya adalah Intersect Intersect Nah, ini Nah, intersect tinggal kita pilih aja input fiturnya Nah, untuk input fiturnya Sebenernya gak ada aturan Sebenernya ada ranking-rankingan Tapi sekarang kita coba Bebas aja dulu ya Yang pertama ini adalah penggunaan lahan Oke Kemudian yang berikutnya Adalah Jarak sungai Oke, kemudian yang berikutnya adalah Jarak garis pantai Terus yang berikutnya Ketinggian Terakhir adalah si Tereng ya Oke Kemudian Namanya kita mau Ganti Misalnya jadi kerawanan gitu ya Kerawanan tsunami Ini juga sama Atribut Nah, ini tinggal ini kita kos-kos udah aja dulu Biar enggak Kita langsung rap Kita gabungkan ya Semua titik Atau semua peta Menjadi satu Analisis Oke, sudah muncul Ini petanya Nah, apakah sudah jadi? Belum Tabar ya Belum Ini belum Nah, sekarang kita Coba Ini Biarin sebandai Ini juga sama Oke Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah Setelah kita overlay Kita buka Atribut table dari yang kerawanan tsunami Atribut table Kita buka Nah, ini kan sudah ada Ini ya SKR PL gitu kan Kemudian SKR jarak sungai SKR jarak pantai Garis pantai Terus ada skor ketinggian Sama skor lereng Apa yang harus kita lakukan? Tambahkan fitur add Kita akan menulis untuk Rumusnya Dari total Total Kemudian pilih Dia shot Nah, terus Seperti biasa Save di sini Oke, kemudian tutup Nah, sekarang Kita pilih Ke skor Tadi Nah, skornya itu ada paling ujung Nah, gimana cara ngisinya? Kita pakai field calculator Calculator field Nah, kita hitung Pakai rumus Total sama dengan Rumusnya adalah Yang pertama SKR PL Kemudian dikali dengan Dia 0,15 Ini saya dapatnya dari yang Buku yang kemarin kita sudah bahas ya Dikali 15 15% Oke, kemudian ditambah dengan Scoring yang kedua Yaitu jarak dari sungai Itu dikali dengan 20% 20% Oke Kemudian yang berikutnya adalah Garis pantai Garis pantai Dikali dengan sama 20% Dikali 20% Kemudian yang berikutnya adalah Skor ketinggian Skor ketinggian itu Dikali dengan yang paling gede nih 25% Oh, kayaknya saya ada yang kurang Ini 20% Jatuh sungai Kali 20% Jatuh garis pantai 20% Dikali lagi Tambah Tinggian Kali 25% Tambah Terakhir ya Terakhir adalah Skor yang lereng Klik Dikali dengan Paling kecil Eh enggak Dia 20% Oke Kalau sudah Kita klik Oke Dia akan melakukan Ini Pengisian Nah skornya sudah ada Kemudian kita Buat dulu Nama yang berikutnya adalah Terkait tentang Kerentanannya Dukan kerentanannya Apakah Tinggi Sangat tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Itu gimana cara ngitungnya Cara ngitungnya adalah Kita tambahkan dulu Add Ini kerentanannya Ini kita Pilihnya adalah Text ya Nah tulisan kan Kita save Oke Kemudian Di Kerentanannya kan Masih kosong nih Nah gimana Cara ngisinya Cara ngisinya Adalah Kita dipakai yang Select attribute Tapi sebenarnya Kita harus tahu dulu nih Sebenarnya Statistiknya Seperti apa Gitu kan Nah kita lihat Statistiknya Nah ada Beberapa nilai Ya disini Untuk Kelasnya Nah untuk Mengetahui Kelas itu Gampang Sebenarnya Untuk interval Kan tadi Nilai maxnya Berapa nih disini Nilai maxnya Nilai maxnya 470 kan Kemudian Dibagi dengan Eh dikurang dengan Nilai minimalnya Dan kita mau bagi Jadi 5 kelas kan Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi Caranya adalah Nilai maksimum Dikurang dengan Nilai minimum Itu dibagi 5 Nanti kita dapatkan Kita punya Setiap kenaikan 70 nanti dapatnya Kan 350 ya 350 bagi 5 Kan 70 Nah itu cara Menghitung untuk nilainya Nah setelah tahu Dan kita untuk Nilai kelasnya Maka kita bisa isi Disini Di Apa Select by attribute Di total Nah kita pilih Disini Select a field Total Nah ini pilih yang As Is equal to Atau Is greater Than or equal to Nah pilih yang Paling rendah kan 120 kan Nah kenaikannya Berapa tadi Tiap 70 kan Berarti Untuk total Yang Less than Ya Less than Dari 109 Sebenarnya ini Bisa dibilang 109 Oke Kemudian kita Oke Nah baru Di kerentanan Kita pilih Di Calculate Calculate field Nah ini dihapus aja Ini tadi peninggalan yang tadi Kerentanan Kita pilih Dia apa tadi Untuk yang itu Berarti Sangat Oke Seperti tidak ada Ininya ya Tapi sebenarnya ada Oke Terus Tadi Select by attribute Lagi Ganti yang 120 Jadi 190 Yang ini Jadi 260 Oke Kemudian kerentanannya Jadi Rendah ya Oke Kita oke Oke Yang berikutnya Adalah Ini lagi Select by attribute Kemudian pilih 260 Berarti yang ini Kemudian ininya 330 Berarti Oke Kemudian kerentanannya Kita ganti Ke Sedang ya Berarti Sedang Oke Oke Kemudian lanjut lagi Select by attribute Terus Ini 330 330 Sampai 400 Ya Oke Terus pilih Calculate field Nah Ini untuk Yang Tinggi Oke Nah Ada berubah kan Ada beberapa Yang tinggi Nah Sekarang Kita Pilih Yang terakhir Yang Calculate field Salah Select by attribute Ini Pilih Yang 400 Nah Ini Diganti Ya Jadi Is Less than Or Equal Karena Sudah Paling Terakhir Itu Ya Jadi Pilih Yang 470 Kalau Masih Kurang Dari 470 Nanti Yang 470 Nggak Dapat Nilainya Oke Terus Pilih Kerentanan Calculate field Kita ganti Jadi Sangat Tinggi Ini Terakhir Kapal Oke sip kalau sudah ini kita tutup saja Nah kita tinggal buat ininya simbologinya ini kita pilih unix value nil kita pilih yang Hai kerentangan jangan lupa tadi kayaknya belum di ini ya belum di clear Hai biasakan selalu mencet clear biar enggak ada ini Oke ini kita ganti saja warnanya yang rendah jadi hijau itu kan hijau Hai kemudian yang sangat rendah maaf nih kebalik ternyata ini yang kita taruh sini ya sangat indah Hai ini jadi hijau Hai jadwal ini hijau muda Hai garis ini kita pindahkan ke paling bawah Hai kemudian sedang misalnya kita ganti jadi warna hitung kuning Hai tinggi hitung orange Hai dan yang sangat tinggi merah Hai Oke jadi seperti ini Hai nah kalau misalnya mau menghilangkan tadi hai hai oke itu sesuai nya lain untuk lokasi-lokasi areanya yang dia rentan terhadap tsunami atau enggak Oke untuk pemetaan kerentanan tsunami ini sudah selesai Nah sekarang kita masuk ke step selanjutnya ini adalah pembuatan jalur evakuasi Nah kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan saja ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman semua Oke kalau sudah nih boleh di save boleh enggak bebas saja kalau mau butuh SAP nya jangan lupa pilih di sini klik terus pilih ini data terus export features kemudian di sini pilih sesuai dengan lokasi yang temen-temen oke oke yang selanjutnya kita akan masuk ke software yang selanjutnya yaitu kita masuk ke QGIS sebentar di sini sudah saya masukkan datanya di QGIS adalah data start point jalan pengandaran sama batas wilayah nanti di input aja sebenarnya jadi teman-teman tinggal masukkan data yang teman-teman punya ini misalnya batas wilayah tinggal drag-and-drag aja Nah terus gimana caranya kita mau melakukan network analisis gitu kan ya caranya adalah ini tadi pilih yang processing toolbox nah disini tuh adanya di sementara Hai terlalu buku setting waktu Hai kau prosesing kalau prosesing toolbox klik disitu ya disitu cari network analisis pilih yang hai 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 soters soters pet layer to point nah klik disitu Hai klik dua kali nah sekarang pilih untuk faktor layernya adalah jalan oke ya kemudian petnya kita pilih yang fastest artinya yang tercepat apa kemudian faktor layernya kita pakai start point yang sudah dibuat kemudian endpointnya ya mau dimana misalnya misalnya saya mau terakhirnya di sini gitu kan Hai misalnya gitu ya kemudian apalagi yang perlu diisi perlu diisi adalah ini kecepatan nah kecepatan orang itu kan lari itu satu meter per detik gitu ya kalau sudah dikonversi itu sekitar 333,96 km per jam Hai ke ini 396 topologi toleransinya nggak usah geni tempat nyimpannya bebas saja saya teman-teman mau mau mainnya dimana Hai tadi jalur evakuasi bisa ya saya yes Oke kalau sudah kita klik Hai ya tunggu sampai 100% hai oke kemudian sudah selesai nah teman-teman akan bisa lihat di jalur evakuasi nya itu adalah yang warna ini ya coba kita tebalkan saja ini kita coba di properties agak lama jalurnya mungkin kita ganti jadi warna hit aja di warna biru misalnya kemudian ininya kita tebalkan mungkin satu meter terlihat gini ya kayak kita coba Nah jadi teman-teman kita dapatkan jalur evakuasi dari titik yang yang ada gitu kan ya gimana kita mau melakukan evakuasi di daya Hai Oke mungkin untuk pertemuan minggu ke-14 ini dicukupkan kalau nanti ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar silahkan saja saya open untuk kita diskusi untuk yang di art map ataupun di ArcGIS Pro untuk network analisisnya nanti saya coba cari coba coba cari-cari lagi sampai detik ini masih belum jalan untuk terkait untuk analisisnya masih ternyata yang lebih baik adalah pakai QGIS Hai Oke mungkin dicukupkan sampai disini sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walaupun kelami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Google Earth Engine untuk estimasi kenaikan muka air laut ya jadi sebenarnya tools-tools yang dipakai kalau di tutorial kan pakenya di art map ya kalau teman-teman familiar dengan art map atau belum ada arjiz pronya silahkan tapi tadi saya tutorialnya menggunakan Arjiz Pro ditambah dengan QGIS ya terima kasih